Sub indo by broth3rmax dan yang menang pun orang-orang yang sangat berpengaruh sekali bagi Indonesia bahkan saat ia gitu, jadi ia termasuk mimpi besar ada di dalam salasan kan tadi bilang ga menang ga masalah, yang penting masuk nominasi nah sekarang udah masuk nominasi nih, jadi semakin semangat buat bikin konten-konten baru ga sih? semangat-mangat, karena kan youtube, instagram, instagram, facebook, semua orang bisa lihat tapi kan kalo misalnya kita ngelakuin hal sedikit langsung ada orang-orang sama Netflix ya jadi aku tuh emang pengen banget menjadi orang yang berguna karena kan sebaik-baik yang masih ga berguna, baik di lingkungannya jadi dengan platform yang aku semiliki, twitter, instagram, youtube, aku ga punya facebook aku berharap aku bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan yang insya Allah menjadi amalian yang gerinci tapi merasa dihargai ga sih kreativitas Ricis? sementara kan Ricis jarang ada di televisi nih ya kan? ya aku bersyukur banget, ini penghargaan sebelum ini aku udah alhamdulillah 5-6 penghargaan kilanya udah dibawa ke rumah dan itu bener-bener tentang kreator jadi dengan adanya beberapa acara award dan lain-lain melibetkan konten kreator aku berterima kasih banyak banget karena kalo ga ada award-award tentang konten kreator kita ngerasa kita udah berkarya dengan platform sendiri tapi kok kita ga di intip ya gitu tapi ternyata justru TV atau mungkin acara-acara award lainnya memberi apresiasi kepada konten kreator untuk kita bisa berkarya dengan jalan kita sendiri walaupun mungkin ga di TV, tapi kita punya platform sendiri yang bisa kita kembangkan baik-baiknya tapi kalo ga salah ada acara apa? beberapa juta kreator ada pencapaian baru ya? ada pencapaian baru ya? oh ada sih jadi wujet lagi kalo recis alhamdulillah udah mau masuk 20 juta ada hati yang buat sapa ada hati yang buat... lebih ke keluarga sih karena yang terakhir kan yang 10 juta itu lebih ke fans dari cinta, 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 cinta tapi kalo sekarang yang mau 20 insya Allah udah kayak berkado buat papa, buat orang tua, buat diri sendiri buat simpungannya, buat recis, buat semuanya juga ada karena kan ga mungkin ada saya yang sekarang kalo ga ada mereka-mereka orang jadi salam kebawah, terima kasih terutama kepada keluarga terlebih dahulu adanya apa? rumah, mobil? wah adalah yang paling penting hasil kerja keras dari tidur pagi, dari kerja pagi sampe pagi lagi dari syuting sponsor bener-bener dengan all out banget jadi mudah-mudahan hasilnya bisa keliatan oleh keluarga kalo minggu ini dateng nanti dateng kayak maksudnya ada caranya lewat 3 lewat SMS salah satu aplikasi sama video.com cuman untuk ketik yang SMS itu rujut belum tau banget sih tapi cuman tadi yang di kategori yang kreator itu aku di nomor 4 atau 5 gitu cuman aku belum tau mana caranya selain pencapaian bahagia kan ada orang yang mulai nyentil kamu nih salah satunya yang bilang nutrisi kurang bisa menyehatkan mata kalau misalnya yang nyentil itu justru sebenernya dari orang dalem itu sendiri dari mainan tim aku ya haf, fitness, segala macem cuman udah di ngomongin dan beliau juga udah minta maaf tapi kalo dari orang luar sih tuh gak tau karena soal fokusnya bukan cuma disitu jadi fokusnya 4 jam bahkan kemarin aja emang kayak ada beberapa masalah yang harus aku selesai satu persatu gitu jadi emang agak sedikit harus fokus satu udah selesai yang katanya bilang kan nutrisi aku kan selalu menyuarakan nutrisi itu bagus buat mata kan ya kurang tau deh enus kalo bukan kurang paham banget terus dia bilang ya ada penelitian nutrisi itu menyehatkan mata gitu oh oke oke jadi aku baru tau censure atau brand yang harus kita karena kan kita cuman tanda tangan semua dulu dan kita liatkan ada bepon gak ada ternyata sama alat-alat orang-orang kalau misalnya ada yang bilang itu gak terputih gini 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 mungkin kan lebih tepatnya langsung ke brandnya kali ya karena kan itu cuman pelantaranya doang tapi akan membuat kamu lebih hati-hati gak nih menerima endorsement? aku kalo hati-hati terutama kalo menerima barang-barang yang akan dipromosikan kembali karena kan udah mungkin juga ke kita-kita surga self-endorser cuman kalo dari brand manajemen kita pasti selalu liat dari beponnya karena kita juga udah punya produk sendiri juga jadi kalo misalnya kita ngecek ada beponnya kan nih kalo gak ada kita mohon maaf gak bisa promohin tapi kalo misalnya ada beponnya kita insya Allah kita bakal jadi kalo syarat dari tim Ricci sendiri untuk promohin sesuatu barang itu apa aja sih biasanya? syarat dari tim Ricci sendiri untuk promohin barang? syaratnya yang paling tegangan sih kalo jaga segi buket dia harus udah bepon kalo makanan juga harus halal pastinya kalo misalnya baju atau sukuatu atau yang lain-lain kita gak bisa menerima yang terlalu apa ya kan ada ya orang yang bilang yang aw ini gak support produk segala macem gitu-gitu mungkin lebih tepatnya lagi kalo mau support produk Indonesia sekalian gitu jadi karyanak Indonesia misalnya ada ya maku dia buat karyanak Indonesia terima kasih